Kemacetan sepanjang 5 km terjadi di ruas jalan nasional pejagaan perupuk Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu Siang. Kemacetan terjadi akibat penumpukan ribuan kendaraan pemudik dari Raja Karta, Jawa Barat, dan Banten yang keluar tol pejagaan Brebes. Kemacetan diperparah banyaknya kendaraan pemudik yang putar balik karena takut terjebak macet seperti tahun-tahun sebelumnya. Jalur pejagaan ketanggungan perupuk merupakan jalur idola bagi pemudik tujuan Purwokerto, Kebumen, Purworejo, hingga Yogyakarta. Sejumlah pemudik mengaku selain nantrian panjang di jalur ketanggungan perupuk juga terjadi di gerbang tol pejagaan hingga simpang tiga pejagaan. Banyak pemudik yang kelelahan keluar dari mobil untuk beristirahat. Ini ya? Antri panjang, Pak. Ini sudah 1B belum ini, Pak? Sudah, sudah. Ini antri berapa lama di sini, Pak? Baru kurang lebih setengah jam ini, Pak. Setengah jam ya? Biasanya lama di sini, Pak. Sama siapa saja, Pak? Ya. Sama siapa saja? Sama keluar, guys. Dari keluar tol pejagaan. Sampai ke tanggungan ini, ya? Iya. Berapa kilo sekitar dulu? Kurang lebih 4-5 kilo. 4-5 kilo. Ini belum jalan ini, Pak. Ini tujuan mau ke mana, Pak? Mau ke Rundu Donggal. Kemalang. Iya, ke malang. Emang lewat sini? Iya, sering lewat sini. Gak berusaha putar balik, Pak. Kayak yang lain, Pak. Baikin sih, tepi tingkainya udah gak kuat, Pak. Betul. Benuh, ya? Iya. Jadi tetap lanjut saja ini ke arah perupuk ini. Akibat membeludaknya kedaraan pemudik, Satlantas Polres sudah bisa melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan seluruh kendaraan yang keluar tol pejakan ke jalur Pantura Tanjung Brebas. Rekayasa juga dilakukan di Simpang, susun pejakan kendaraan dialihkan ke pintu tol Brebas Timur dan Adiwarna Tegal. Yuli Ardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Teng.